Pemirsa Presiden Joko Widodo adalah merupakan Presiden pertama yang mengunjungi SpaceX. Terima kasih telah menonton! Nah ini ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke SpaceX Elon Musk. Ini akun-akun yang suka fitnah Anda dan nyinyir enaknya diapain, Mr. President? Gak perlu diapain-apain, kasihan mereka. Hanya itu kealian mereka untuk mencari makan. Perlu diketahui, ternyata Presiden Joko Widodo adalah Presiden di dunia ini yang pertama kali berkunjung ke SpaceX. Saya juga baru nyadar, ternyata ini dari TV One News ini mengatakan demikian. Pemirsa Presiden Joko Widodo adalah merupakan Presiden atau pemimpin kepala negara pertama yang mengunjungi SpaceX dan diterima secara langsung oleh Elon Musk. Ternyata Presiden Joko Widodo adalah Presiden yang pertama bisa mengunjungi markas besar SpaceX dan langsung disambut oleh Elon Musk, yaitu pemiliknya langsung. Saya juga bertanya-tanya, kenapa Elon Musk kok bisa memakai kaos oblong saja? Ketika kemarin mendampingi Ludwin Sarbanjaitan dan juga sekarang Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata Elon Musk ini, walaupun kaya raya, tetapi rumah itu cuma ngontrak. Nah, kontraan Elon Musk itu dekat sekali dengan perusahaan SpaceX yang didirikannya. Makanya Elon Musk seringkali tidur juga di perusahaannya. Maka dari itu, ya kemungkinan SpaceX adalah rumahnya Elon Musk. Jadi ketika ada tamu datang, ya otomatis Elon Musk ya mengenakan baju sekadarnya. Kemungkinan beda ya, kalau besok ketika Elon Musk berkunjung ke Indonesia. Pasti jika menemui Jokowi di istana negara, pasti akan mengenakan jazz dan lain sebagainya. Nah, tetapi keren lah. Ini Presiden Joko Widodo ternyata orang yang pertama, yaitu Presiden yang pertama berkunjung di markas SpaceX. Untuk dibelengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wih, merinding. Ternyata Jokowi Presiden pertama yang kunjungi SpaceX. Presiden Jokowi Dodo menemui pengusaha kondang Elon Musk di gedung Stargate Space Egg Boca Chica, Texas pada Sabtu 14 Mei 2022, siang waktu setempat. Dalam sebuah foto yang diunggah dalam Instagram resmi Jokowi. Keduanya terlihat berdiskusi dengan santai. Jokowi mengaku bahwa keduanya berdiskusi mengenai teknologi dan inovasi. Tiba di gedung Stargate Space Egg Boca Chica, Amerika Serikat siang tadi, saya langsung bertemu tuan rumah Elon Musk. Kami berbicara tentang teknologi dan inovasi ujar Jokowi dalam akun Instagramnya. Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ludwin Star Panjaitan, dengan Elon Musk. Luhut sendiri telah menemui pengusaha 50 tahun itu pada April lalu di kantor Tesla. Tidak lanjut, pemerintah saya untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi. Dan sekarang saya kesini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Jelas Jokowi dalam keterangannya. Sementara itu Elon Musk mengatakan, tertarik dengan masa depan Indonesia. Menurutnya, negara ini optimis dengan masa depan dan punya energi positif. Ia mengatakan, akan mencoba kerjasama ke Republik Indonesia melalui dua perusahaan yang dimilikinya, yakni Tesla dan Spice Egg. Ia juga menambahkan, bahwa pihaknya juga berencana akan mengunjungi Indonesia pada November mendatang. Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan Spice Egg akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia jelasnya. Kita akan melihat dari dekat, untuk bentuk bekerjasama di banyak hal karena Indonesia memiliki banyak potensi. Apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi yang terus berkembang. Ini bagus karena kita membutuhkan banyak orang di masa depan. Diketahui juga anggota Komisi 1 DWRI, TB Hasanuddin, menyambut baik pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Elon Musk di Amerika Serikat. Dan rencana kedatangan bos Tesla itu ke Indonesia. Hasanuddin mengingatkan, sejumlah hal ke pemerintah dalam menyambut kedatangan Elon Musk. Pertemuan Elon Musk dan Presiden Jokowi mendiskusikan potensi investasi dan pengembangan teknologi, menurut saya perlu ditanggapi secara positif. Karena sosok Elon Musk merupakan pengusaha yang potensial, kata Hasanuddin dalam wartawan, kepada wartawan pada minggu 15 Mei 2022. Hasanuddin pun mengingatkan pemerintah, kunjungan Elon Musk ke Indonesia tak boleh dianggap biasa. Terlebih, kunjungan Elon Musk itu ada terkait dengan potensi investasi dan kerjasama di bidang teknologi. Terkait dengan rencana kunjungan Elon Musk pada bulan November nanti, pemerintah mesti menyiapkan desain kerjasama yang baik dan menguntungkan, ucap anggota DPR dari fraksi BDIB itu. Betul itu, patut disambut baik dan disiapkan secara matang imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan Elon Musk di setelah kunjungan kerjanya di AS. Keduanya bertemu dalam kunjungan Jokowi ke Spice Egg di Bocajika, AS. Berdasarkan keterangan tertulis biroper, media dan informasi sekretaris presiden pada minggu 15 Mei, Jokowi tiba di gedung Stargate Spice Egg sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Disambut langsung oleh Elon Musk. Jokowi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut. Perintahnya kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lutpin Sarpanjaitan untuk berbicara dengan Elon. Tindak lanjut, perintah saya untuk berbicara dengan Elon. Mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi. Dan sekarang saya disini dan bertemu langsung dengan Elon Musk untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Ujar Jokowi. Bahkan juga diketahui, tercatat sebagai orang terkaya dunia. 2022 versi Forbes dengan total kekayaan mencapai 223 miliar dolar AS atau setara dengan 3.191 triliun. Elon Musk seharusnya hidup dan tinggal di rumah mewah. Penyataannya, CEO Tesla Motor dan Spice Egg yang tajir melintir ini justru memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang berlokasi di Texas ini memang dekat dengan perusahaan Spice Egg. Rumah tersebut benar-benar kecil, seperti sebuah box dan dibuat oleh startup bernama Box AB. Sebagai solusi, tempat tinggal murah dan modular, ukurannya hanya sekitar 6x6 meter. Melalui sebuah cuitanya di Twitter, Musk mengaku senang menempati rumah sederhana tersebut. Tempat tinggal utamaku benar-benar adalah rumah seharga 50 ribu dolar di Boka Jika. Yang kusewa dari Spice Egg. Rumah ini keren kok tulis Elon Musk. Dikutip dari beberapa sumber, Elon Musk juga mengaku kerap tinggal di rumah teman-temannya daripada membuat rumah hunian super megah yang nyaman untuk ditempati. Dia mengakui kekayaan pribadinya memang luar biasa, namun ia tidak menggunakan kekayaan tersebut dengan jumlah yang besar. Keputusan Musk tinggal di kontrakan diduga sebagai bentuk realisasi dari janji yang ia buat di Twitter pada Mei 2020 untuk tidak memiliki rumah. Beberapa pekan setelah membuat cuitan tersebut, lima rumahnya terdaftar untuk dijual di Silo. Pada akhir Desember, Los Angeles Time melaporkan bahwa Mas telah menjual tiga rumah mewahnya yang berdekatan dengan Bel Air dengan harga total 40 juta dolar AS atau setara dengan 591 miliar. Saat ini Elon mengaku hanya memiliki satu unit rumah yang berada di area Teluk San Francisco yang sering ia sewakan untuk acara. Terima kasih telah menonton!